Berteman dengan mukmin yang baik, menjadi syafaat di hari kiamat. Dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang, Rasulullah s.a.w. bersabda tentang syafaat di hari kiamat. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, Wahai Tuhan kami, mereka itu, yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, salat dan juga haji. Dijawab, keluarkan, dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka, ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, Ya Tuhan kami, orang yang engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka, sudah tidak tersisa. Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, Wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan seorangpun orang yang engkau perintahkan untuk dientas, hari. Muslim Noh 183 Memahami hadis ini, Imam Hassan al-Basri menasehatkan, Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Imam Ibn al-Jawzi menasehatkan kepada teman-temannya, Jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ucapkan, Wahai Tuhan kami, hambamu Fulan, dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau. Kemudian beliau menangis. Terima kasih. Terima kasih